Selamat datang di Animedia Video ini adalah lanjutan dari yang ini Yang akan menceritakan Seksion 8 dan 9 So langsung aja Mari kita menjelajah Ke salah satu dunia FED Series Adegan dibuka Saat mereka di hutan Dan semakin dekat Dengan perbasan dunia buah kedua Storm border sedang diperbaiki Mereka hanya bisa Mengirim suara Selama beberapa detik Untuk situasi genting Mereka juga tak bisa Mengisipin Hortenos Untuk hemat energi Meskipun ingin Menghindari masalah Akan ada cobaan Di perbasan berikutnya Ada jalan setapak Ke belakang gunung Angin kencang Yang bisa bikin kelelahan Dan jatuh Dan jalannya Dipenuhi obsidian Yang tajam Ulga bilang Tak masalah Karena dia melayang Dan berat badannya Mencapai 10 kiloton Tapi dia tak terpengaruh Karena selalu Mereka ya segravitasi Dengan kata lain Ruang waktu Dibikin Bangkok Hanya dengan Kehadiran Ulga Tapi dia Bisa menjadi tank Untuk menahan angin Terlalu kemudian Mereka sampai Di lembah pedang dan angin Istahki Tapi yang mereka lihat Sangat beda Dengan gembaran Gunung pedang itu Bahkan lebih tajam Dari pisau ulga Sementara Kecepatan angin Antara 10 Sampai 20 meter Per detik Atau 36 Sampai 72 Kilometer per jam Mereka harus hati-hati Bahkan dinginnya Bisum perlomba serfan Koyan bilang Angin ini bukan masalah Tidak adil Karena Koyan Punya mantel Tapi sayangnya Cuma ada satu Dia pernah punya yang lain Tapi tak dibawa Kalau saja Ada sempuran madu Dan herbal Yang disebut Anggrek madu Itu bisa bikin hangat Sayangnya Tapi tak bawa Tapi Fujimaru ingat Bahwa dia habis dikasih Banyak barang Oleh David Dan ada Anggrek madu Dan tali anggur Yang dibagikan Kepada hampir Dari semua orang Kesuali Uluga Yang tak kebagian Tapi untungnya Dia tak kedinginan Ketika mereka Setengah jalan Menuju puncak Tepe bertanya Apakah ada Dunia bawah Seperti ini Di penhuman Masu bilang Ini sama Dengan lapisan ketiga Di penhuman Isteptal Jalur gunung Dengan obsidian tajam Dan anginnya Bisum lepas pakaian Armor Bahkan daging orang mati Hanya menyisakan tulang Tapi kalau tinggal tulang Bagaimana cara mereka Melintasi lapisan berikutnya Putin bilang Mereka akan bergerak Bahkan jika hanya tulang Justru Karena sangat menderita Mereka layak Diselamatkan Sangat mirip Dengan cerita Rakyat Jepang Tempat ini Adalah gunung jarum Neraka Yang menyiksa Orang berdosa Tanpa akhir Kemudian Ada suara yang bilang Itu benar Ini neraka Rupanya itu kamazot Tapi dia melihat Parti Fujimaru Kehilangan orang Sekaligus bertambah Padahal dia ingin Merasakan darah Anak itu Dan mintakan dia Untuk termati Di tangan siapapun Selain dia Meskipun tereservan Tak enak Tapi lebih baik Daripada dari Dino Sementara koyan Menatap dingin Ke arah kamazot Fujimaru bilang Itu dia kematian Maya Tak perlu penjelasan Dia tahu kamazot Dan ada Dalam laporan masuk Orang yang menggunakan Koman spell Fujimaru Kalau begitu Ayo selesaikan Dengan cepat Kamazot Yang melihat koyan Dengan senjata itu Langsung ingat Koyan pernah kesini Untuk buah kripto keluar Dan menjual senjata Ko Salome Melahirkan Mexico baru Mereka terkejut Tapi masuk akal Dia mengakuinya Karena NFF Adalah layanan Yang bisa dipakai Oleh semua manusia bodoh Dan itu Hanya masa percobaan Satu bulan Tapi dia singgah bilang Sekarang aku mengerti intinya Kita bisa bikin sendiri Itu bikin koyan marah Meskipun mereka Sama-sama pedagang Kamazot bilang Jangan meremehkan Teska Depoka Itu salah penuhuman Karena mencap dia Sebagai dewa perang Dan dia menyuruh Fujimaru Untuk panggil serfan Dia ingin lihat caranya Dan kamazot Mensaman mayat hidup Untuk melawan kaldea Setelah mayat itu dikalahkan Dia bilang Akan serahkan kaldea Pada penjaga berikutnya Burung neraka Benny Enma Ujilah mereka Kemudian Gunung bergerak Walga bilang Di atas Ada yang terbang Dan menda itu mendarat Dialah Benny Enma Koyan terdiam Burung pipit Pemotong lidah Pemilik rematei Apakah kamu Pernah baca sejarahku? Tapi sekarang Dia hakim Yang bertugas disini Dan kaldea Sudah hancurkan Banyak dunia Serta nyawa Dia teranggap mereka jahat Tapi ketajaman pedangnya Tergantung hati mereka Dan penggunungan ini Adalah pedangnya Dia menyerang loga Sampai terhempas Dan jatuh Tapi dia kembali Meskipun otaknya Sempat terhenti Benny bilang Ukuran kejahatanmu Satu kalpa Dari kalpa Dikalah seratus Dan dia terbang Ke tempat lain Masuk pikir Pertempuran selesai Sementara Koyan menangis Karena tidak tahan Melihat Benny yang manis Malah seperti itu Dan Benny Adalah servan Yang dipanggil kaldea Seperti purtea Mereka akan lanjut Melewati gunung Dan turun Putin bilang San Greg Benny Adalah divine spirit Dan menggunakan gunung Sebagai pedang Dalam kreativitas Ulga kalah Tapi mereka Bisa urus nanti Setelah menyelamatkan Para tawanan Koyan masih menangis Memikirkan Benny Yang merubah Tapi akan tunjukkan jalan Tapi bahkan Setelah satu hari Mereka masih naik turun Sudah enam kali pendakian Dan tak pernah berakhir Ulga bilang Mereka mendaki Gunung yang sama Dan setelah diperiksa Tak ada jalan keluar Putin baru paham Karena Benny Enma Adalah penjaga Dunia bulu yang baru Ini bukan lagi pedang Dan angin Tapi karena angkat neraka Versi Jepang Sebuah penjara Kalau tak salah Satu kalpa dari kalpa Dikali seratus Dan dia minta Putin Menghitungnya Dia bilang Seratus triliun Itu berarti Ulga juga Akan mati disini BTW Kalpa adalah Satuan waktu Dalam ajaran Buddha Katanya Satu kalpa Sama dengan Empat miliar Tiga ratus Dua puluh juru tahun Tapi entah Putin hitung Pakai cara apa Sampai dapat Seratus triliun Ketika dikali seratus India Adalah yang pertama Menemukan akan nol Tapi jumlah itu Sangat lama Mereka tak punya pilihan Selain menyerang Tapi ko yang tak setuju Meski begitu Keputusan akhir Di tangan Fujimaru Untungnya Ini neraka Jepang Seratus triliun Bisa hidup kembali Ketika dibunuh Seperti Olga Yang berhasil kembali Mereka bisa dibunuh Lagi dan lagi Dan hidup kembali Meskipun Rasanya sakit Tapi Fujimaru ingin Agar Benny Kembali seperti semula Tapi bilang Rasputin pasti bisa mengarsinya Putin bilang Protea Dipengaruhi topeng Sedangkan Benny Penyebabnya Tadi ketahui Ko yang bilang Tubuh Benny Mungkin dibuasa Secara paksa Itu masa depan Bukan perubahan Mengapa tidak Menghasilkannya lagi Putin bilang Mereka tak punya sihir Atau NP Yang membalikkan kemudahan Tapi dunia bawah ini Adalah pertemuan Antara sebab Akibat Masa lalu Dan masa depan Mereka tinggal sama serfan Yang bisa pulihkan kemudahan Masa mencari daftar Tapi tak menemukan Ada serfan Dengan NP Seperti itu Tapi harus ada Cara lain Masa mencoba Menghubungi lagi Dan ada suara Yang ingin Berikan sehat Itu Fion Yang menjelaskan NP Adalah bentuk Dari cerita Parasuric Spirit Atau Kartu As Tapi hanya sedikit Yang menggunakan Peramajaan Sebagai Kartu As Jadi kenapa tidak Terluas syokupan Heroic Spirit Dengan peramajaan Mungkin langka Tapi selalu ada Yang punya ramuan Dengan efek yang sama Kamu tahu satu orang bukan? Dan Fion menghilang Dia menghubungi mereka Dari luar lingkaran summon Dunia bawah ini Sudah seperti jembatan Antara mereka Dengan tahta Tapi apa Tujuan Tezuka Menciptakan tempat Seperti ini? Bologa bertanya Siapa orang itu? Tapi Fujimaru Tak ingat Kemudian ada suara Tentu ada Raja Uruk terbesar Dan kolektor Rupanya itu Gilcaster Masu bilang Lama tak bertemu Meskipun Singular terseketujuh Tak ada Dalam kenangan Gilgamesh asli Dia bilang Kalau mereka butuh Ramuan Awat muda Dia punya satu Karena mana Fujimaru Hanya kelas 3 Dia tak bisa ke situ Tapi kalau ramuan Dia bisa kirim Putin bilang Bahwa Gil Sangat terima uang Gil berkata Pada Fujimaru Untuk bunuh Putin Sebelum dia berkhianat Putin bilang Itu salah paham Dia bahkan Belum menjadi rekan Fujimaru Tapi seingatnya Gilgamesh kembali Setelah dapat ramuan Tapi dimakan ular Dan tak pernah dapat lagi Gil bilang Itu benar Dan dia kembali Untuk menua Sambil bangun kerajaannya Tapi dia lebih suka Pura-pura gagal Dan kembali Untuk ambil ramuan lagi Kemudian disimpan Sebagai koleksi Fujimaru merasa Pernah mendengarnya Dari BB Masuk bertanya Dari standar apa Gilgamesh Menyebut Fujimaru Kelas 3 Dia bilang Mana Katalis Dan takdir Tapi bagaimanapun Fujimaru telah berkembang Mendekati kelas 2 Mereka menyerahkan Ramuan itu pada Koyan Dan dialah Yang akan Berikan itu Kepada Benny Dan mereka sampai Benny bilang Hukuman Dijatuhkan Akanku potong Kamu 100 miliar kelapa Ketahuilah 13.500 Khin Pedang absolutku Yang diberikan Buddha Golgamesh Fujimaru Untuk berlindung Di belakang masuk Karena tak punya Sandgrap Dia bisa mati selamanya Pertempuran Terjadi Benny masih Terus menyerang Koyan bilang Pedang pendek Dan cepat Milik Benny Sangat menyedihkan Dan tak pantas Benny bilang pada Koyan Untuk jaga kesepanan Dan mengurung Koyan Menggunakan 2 Gunung pedang Tapi Koyan sudah Menunggu ini Dan sekarang Giliran Koyan Yang akan Tancap gas Menggunakan motor Meskipun mentalnya Tersangkut Tapi berhasil keluar Dan meminumkan Ramahan itu Kepada Benny Sehingga kembali Ke bantuk semula Dia menjelaskan Dirinya Sekali lagi Dan terima kasih Atas kerja keras Dari Kaldea Dalam pulihkan Human Order Dan teruslah Bekerja dengan baik Fujimaru bilang Terima kasih Atas keramahan Di Animatei Mereka pernah kesana Tapi Benny Tak ingat Jadi mungkin Di Garis waktu lain Era mana itu Hari Tahun Baru Saat Benny Bersama Toshi Dan burung pipit lain Yang mungkin mengasuh Pada event Sparowin Daily Report Benny senang Tapi merasa risih Karena Koyan Terus menempel Di kakinya Seperti dalam super Sambil bilang Apakah Benny Melupakannya Benny bilang Dia tahu Rubah kuil Yang mirip Koyan Tapi pendapatnya Tentang Koyan buruk Dan bentuk alternanya Adalah kedosaan Itu proses alami Dimana Benny Akannya dua kill Dari sepuluh raja Tapi Koyan hebat Karena berhasil selamat Dari empat serangan Orsinya Tipe bilang Keahlian Benny Luar biasa Disamping itu Koman spell kedua Milik Fujimaru Telah kembali Tinggal satu lagi Benny bilang Mereka boleh pergi Sementara dia Akan hatihan Untuk pertempuran berikutnya Karena dia yakin Akan ada Pertempuran besar Adegan beralih Di kota Meksiko Yang saya sibuk ke Tauruk Ada seratus ribu orang Yang tinggal Di Meksiko Tapi itu Baru perjurit Perempuan Dan anak-anak Membangun disepan dukung Di sekitar kota Dan kota ini Disiapkan Oleh Rizky Lipoka Divine Spirit Yang dipanggil David Dia memberi peradaban Menghidupkan kembali Mythologa Aztek Kota ini Tak mengikuti Dokter Menteri Kukulkan Tapi cermin asap Milik Rizky Lipoka Oselomeh Lebih lemah Dari Deno Tapi lebih mudah Beradaptasi Dan berkembang Meskipun mereka musuh Tapi kota ini bagus Putin bilang Tak baik Menginggung penduduk Ulga bilang Bahwa dia Tak mengatakan Oselomeh lebih baik Dari Deno Lagi pula Tepe pintar Dan sopan Itu seratus kali Lebih baik Kemudian mereka dapat Mengenai keberadaan Keempat tahunan Mereka bisa menyamar Tapi tak bisa Langsung paham Bahasa Oselomeh Jadi mereka akan keliling Mencari tempat Mencurigakan Dijaga ketat Atau tempat Dimana mereka Bisa merusak naemu Fujimaru penasaran Dengan kulit kembar Di pusat kota Tingginya mencapai 60 meter Dan altar di tengah Adalah altar Pengorbanan Kedua kuil itu Untuk Dewa Talok Dan Fujimaru Petli Teske berada Di kuil Fujimaru Petli Dan tersebut sekali Ada di kuil Talok Pastikan Jangan ikuti kuil Agar tak ketahuan Tapi siapa Fujimaru Petli Masuk bilang Dewa Aztek Pertahuman Dikatakan sebagai Dewa Mertahari Dan Dewa Perang Setelah bangsa Aztek Kehilangan tanah Dan mengembara Dia bawa mereka Kemen sediapan Dewa yang menutup Banyak pengorbanan Satu tangan Memegang ular api Siuh Kotel Dan salah satu kakinya Adalah Termin Nasab Mengarah pada Dewa Maya Teske Lipoka Dikatakan Masuk Fujimaru Kotel Karena menyalah gunakan Siuh Kotel Sebagai senjata Sementara di bit Dia jarang ke Meksiko Dan menyerahkan Urusan kota Pada tesli Lipoka Sementara dia Lebih suka di luar Ulga ingin jalan-jalan Tapi Rasputin bilang Kalau ada kejadian Tak terduga Ulga dan TPU Harus tunggu Di luar kota Tapi kenapa TPU bilang Itu pasti Karena teman-teman besar Dan renduk Ulga Fujimaru minta Agar renduk itu dipotong Tapi dia tak mau Padahal Ini sudah sangat kecil Pada akhirnya Dia nurut Dan tak ikut Tapi pastikan Pelajarilah Cara hidup musuh Singkat cerita Mereka berpecar Koin akan selidiki Jalan belakang Sementara Putin Akan ke arah kuil Masul dan Fujimaru Akan ke jalan utama Dan menuju utara Tapi Hbenyan Tak bisa keluar Karena tubuhnya kecil Maka akan mencolok Bahkan jika menyamar Tapi sepertinya Tak ada penjaga Atau akan terpolisi Meskipun beresiko Mereka harus bicara Dengan oselot Tapi mereka mendengar Ada orang yang bicara Dengan bahasa penuhuman Fujimaru menyapanya Tapi orang itu Terdiam sebentar Masul bilang Bahasa itu Ini bahasa baru Yang digunakan debit Dan teska Dan akan segera Diajarkan di sekolah Orang itu Bernamu Akutli Dan tahu Bahasa penuhuman Para oselot Sedang perketat penjagaan Untuk ritual besok Karena ada berita Bahwa pasukan kaldea Telah tiba Sementara dia Hanya datang Untuk dapat penamput giyok Dan tak akan ikut Dalam upacara korban Masuk pikir Karena oselot Perempuan Tinggal di luar kota Kuatli tidak tahu banyak Tentang mesiko Fujimaru merasa Kuatli mirip Seseorang Yang pernah mereka temui Dan memberi hadiah Kepadanya Karena wajar Memberikan hadiah Kepada orang Yang dirasa akrab Kuatli bilang Dia akan memberikan Info tambahan Sebagai ucapan terima kasih Para anggota kaldea Yang dibawa sekali Akan diukurbankan besok Karena darah langkah mereka Baris siap lah Karena mungkin Mereka akan melawan 100 ribu oselome Gunakan karifanmu Fujimaru dari Panhuman Fujimaru heran Kenapa dia tahu Tapi kuatli pergi Sangat jauh Jadi sekarang Mereka akan rapat Dan menjelaskan Pada yang lain Ulga terkejut Memangnya mereka selapa Sampai harus diukurbankan Putin bilang Itu bukan karena kejahatan Sukastek Mempersembahkan hati suci Yang diambil Dari korban perang Atau tumbal Yang dibesarkan Sejak kecil Itu sama saja Dengan hukuman mati Pada tehanan Dia kecewa Padahal kotanya bagus TP bertanya Apakah di Panhuman Juga ada pengorbanan Putin menjelaskan Para adaban Amerika Tengah Dan Selatan Tak hanya Maya Dan Aztek Tapi ada Omlek Zabotek Dan lainnya Mitos terakhir Dari Meso Amerika Adalah dari Aztek Yang dipanggari Maya Dan punya unsur Omlek Pasti ada kenangan Yang terus digariskan Seperti gambar Dalam hutan Mereka menambah mitos Dari pengalaman Seperti kejadian Misterius di hutan Mitologi Amerika Sendirung terputus Cara mereka Melihar waktu Mungkin unik Tapi banyak Benterokan Karena itu Bukan kumpulan Pengetahuan manusia Tapi fenomena Yang lahir Dari perspektif Yang lebih tinggi Meskipun punya pengetahuan Untuk jadi modern Mereka tak melakukannya Karena masyarakat Melarang manusia Untuk tumbuh Melobohi hutan Tapi minat mereka Pada astronomi Sangat hebat Dan mungkin Itu karena Leluhur mereka Adalah korban Dari ancaman kosmos Benua Amerika Pernah dihancurkan Oleh benda luar angkasa Dia bertanya Pada Fujimaru Sudah berapa kali Dunia setelah hancur Tapi Fujimaru lemot Dia bilang Empat kali Sedangkan Yang kelima Adalah masa kini Tapi itu siklus Dari kehancuran Sampai kelahiran kembali Tapi orang-orangnya Menganggap itu Sebagai pelajaran moral Mereka akan hancur Setiap 52 tahun Matahari akan padam Dan dunia gelap Untuk mencegah itu Mereka melakukan Upacara korban Yang dipersembahkan Ke altar Sehingga matahari Bisa tulis kembali Untuk 52 tahun kemudian Upacara pengorbanan Bertujuan Menghidupkan Kembali dunia Apakah tak ada Yang protes Pada masa itu Di dunia Aztec Itu nyata Sementara mereka Hanya bisa Menulis sejarahnya Poyan bilang Apakah itu Memang nyata Putin bilang Pada tingkat Mitologis Dan alasan Kenapa Kozal Kotel Dan Treska Lipoca Sering berantem Adalah karena pengorbanan Kozal menentang Pengorbanan Dan Treska Mendukung pengorbanan Alhasil Orang Spanyol Mencap Treska Sebagai dewa jahat Dan Kozal Sebagai dewa baik Moctezuma II Mengundang Cortes Sebagai reinkarnasi Kozal Kotel Tapi itu aneh Dewa yang disembah Ditanya waktu iklan Ada talok Dan hujul peteli Tapi kenapa Malah Kozal Kotel Mungkin dia Ingin menggunakan Budaya Spanyol Untuk tembangkan Budaya korban Niatnya Menipu Cortes Tapi Cortes bertemu Dengan perempuan Peribumi La Malins Mantan bangsawan Yang memajari Cortes Budaya setempat Dan kelemahan Kerajaan Aztec Alhasil Moctezuma lah Yang ketipu Kemenangan ajaib Dari 600 Kavaleri Melawan 200 ribu Pasukan Aztec Tapi sebenernya La Malins Yang meruntuhkan Kerajaan dari dalam TP paham Putin bertanya Pada TPU Pernahkah Matahari mitlan menghilang Fujimaru Baru mengerti intinya TP bilang Pernah Dulu sekali Matahari hilang Dan malam Sangat lama Disebut Malam teror Tapi melawan 100 ribu Apakah mereka Bisa menang Tergantung keberhasilan Penyelamatan Sandra Apakah ada Yang lebih tahu Tentang malam teror TP bilang Itu kata Para pendeta Yang lebih tahu Adalah kukulkan Dan observatorium Dan besok Adalah pecah Pengorbanan Para tahanan Di penjara Di bawah tanah Rencananya Mereka akan Menyusup Saat hari H Rinciannya Akan ditangani Oleh Koyanskaya Saat malam Telalok sedang Menegur Iskali Karena pergi sendirian Iskali jamin Takkan ada Apa nyusup Tapi kenapa Telalok Berpenampilan Mirip orang Penhuman Dia bilang Karena disuruh Oleh Tizka Menurut Aztek Dari Penhuman Mereka yang mati Karena alamnya Akan kembali ke alam Kebalikan Dari mitlan ini Yang mati Adalah persembahan Bagi Tizka Dan upacara Dilakukan Setiap hari Dengan imbalan hujan Tak ada darah Yang sia-sia Lain dengan Penhuman Tapi hati mereka Lebih langka Dari Dinos Itu layak Sebagai langkah akhir Untuk kebangkitan Tizka Lipoka Yang sejati Sementara hati Para Dino Dikirim Ke lapisan paling bawah Melalui Jalan Lunar Di lapisan itu Ada senjata Penghancur Penhuman Sudah setahun Sejak Tizka naik Dari lapisan Paling bawah Dan berikan mereka Senjata Agar dalam waktu setahun Mereka bisa Mendapat senjata itu Dan hancurkan Penhuman Telalok bilang Itu benar Pastikan Upacara besok Tidak gagal Dia bersumpah Kalau Master Kaldea Tiba disini Dia akan berikan hatinya Pada Telalok Meskipun dia Pernah kalah sekali Tapi jangan sombong Hanya karena abadi Akulah Yang mengambil debuhmu Yang hangus Disambar petir Apakah kamu Meremehkan Penhuman Iskali bilang Bahwa dia Benci Penhuman Mereka berniar bunuh musuh Tapi tak mau Jika pihak mereka mati Menjijikan Dan dia bertanya Apakah Dari Telalok Masih aman Jika sakit Dia bisa ambil obat Telalok bilang Tak perlu Karena Iskali Adalah calon Tersiap Lipoka yang baru Maka tak seharusnya Berempati Sementara di penjara Sion mengeluh Dan sampai kapan Kadok merajuk Pada waktu mereka Tak banyak Dia bilang Bahwa dia Tak merajuk Setelah penyidikan Melarikan diri Tak mungkin Dan Kadok khawatir Pada Nemo Dan Da Vinci Yang berada Di sel terpisah Yang mereka bisa Cuma tidur Dan menunggu penyusup Ketika ada suara Yang mendekat Dia pikir Itu penyelamat Tapi rupanya Itu David Mereka terkejut Tapi yakin David akan Buang waktu Untuk menyerang border Dia bilang Bahwa servannya Berindak pendiri Ketika berkunjung Ke border Sementara dia Di tempat lain Dan baru kembali Malahan Kalau dia ikut Dia akan bunuh mereka Daripada menangkap mereka Sion bilang Senang bertemu Danemu Aku Sion Eltham Sokaris Dia bilang Aku David Sion adalah Mediator Antara Wendrixi Dan Kaldea Dan pemberi Anti-Alien God Dan masuk daftar Yang harus dibunuh Kalau bertemu lagi Dia akan langsung Menuju Sion Tapi tak disangka Baru bertemu Langsung diancam Tapi kenapa David Tak bunuh mereka sekarang Dia bilang Tessalipoca Yang menangkap mereka Dia punya Kujuan sendiri Meksiko miliknya Dan dialah Yang manggil kuil Mengangkat Selome Bangun kota Dan pilih raja Jika Kaldea Akan melawan Lostbelt ini Maka musuhnya Adalah Tesska Dia tak keberatan Jika Kaldea Menabang Fantasy 3 Asalkan 10 hari Dari sekarang Itu pun kalau bisa Karena Wadim Melihat sampai akhir Dia akan Ikut perintahnya Wadim mati Oleh Beril Tapi David Membicarakan Tekadnya Wadim teranggap Rencananya Pasti berhasil Dia mati Karena kurang tekad Tapi tak menyesal Dia melihat Sampai akhir Bahkan jika Keinginannya Tak terkabul Dan kenapa Kadok Tak bawa servan Dia bilang Tak mungkin Karena bukan Kriptor lagi Kaldea Tak mengizinkannya Menjadi master Dan dia tak akan minta Kenapa Kenapa tak gunakan Yang sudah Kau punya Command spell Yang lebih besar Serious like Yang lebih tinggi Dari command spell Biasa Meskipun Jika digunakan Dia akan mati Itu bom Yang disiapkan Oleh Maribusi Agar Grand Order Bisa selesai Yang aktif Ketika kriptor gagal Meskipun akan Musnahkan Seluruh wilayah Untungnya Opelia mati Sebelum Serious like Sepenuhnya aktif Kalau saat itu Opelia menggunakannya Kaldea akan musnah Dan Beril Berusaha menyalakan Serious like Para kriptor Yang mencoba kabur Dengan begitu Tujuh singularitas Akan teratasi Maribusi Tak pernah percaya Bahwa mereka Bisa pulihkan manusia Kadok Punya pilihan Untuk menggunakannya Meskipun Da Vinci Dan Nemo Akannya dikorban Meskipun sebuah bom Itu bisa melakukan Hampir semua hal Dan tak akan meledak Jika bunuh diri Sebelum itu Alasan David Berkunjung Hanya untuk mengukur Kemampuan musuh Dan pergi Sion tak mengerti Perkatanya Dan kagum Karena Kadok Bisa bersama Orang seperti itu Kadok bilang Bahwa David Sebenarnya bijak Dan tahu Cara baca situasi Dan pasti David ingin Dia pikirkan Saat yang tepat Menggunakan Serious like Dan dia minta agar Sion Merahasiakan Penggunaan Serious like Dia setuju Sementara Di tempat lain Fujimaru tak bisa tidur Tapi itu perlu Untuk persiapan besok Jadi lu gak akan Bikin Fujimaru capek Kosongkan kepalamu Dan serahkan Pada kosmos Nama program Presiden Bumi Saksikanlah Tapi Fujimaru merasa Itu menyenangkan Sarasamain Game VR Padahal Olga Menghabiskan Sepanjang hari Menyeimbangkan itu Tapi mereka Tampak meserah Dia malu Dan bilang Bahwa genre Yang dia pilih Adalah aksi Dan musuh virtual Dan bosnya Defense Spirit Lelok Sebagai pelatihan Karena mungkin besok Mereka akan bertempur Melawanya Karena dia Dewa hujan Mungkin akan ada Banjar besar Dan sebagainya Tapi jika sudah Mengalami sekali Pasti bisa disegah Fujimaru bilang Terima kasih Tepew menyapa Tapi mungkinkah Tepew Masih tidur Dia bilang Tak perlu heran Karena Masu Juga menguping Apa boleh buat Dia akan kirim mereka Ke dalam ruang Simulasi game Dan bersambung Like jika suka video ini Jika ada reks Atau apapun Silahkan komentar Dan subscribe Bila perlu Bye bye